Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Nuruddin Mahmud Salam sehat dan bahagia Oke, kali ini kita akan belajar materi polinomial Atau suku banyak, ini bagian keempat Materi Matematika Peminatan kelas 11 Oke, kita awali dulu dengan membaca lafahat basmala Bismillahirrahmanirrahim Untuk materi bagian 1-3 Bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini Oke, kita belajar polinomial bagian keempat Yaitu tentang teorema sisa dan teorema faktor Untuk teorema sisa, ini kita akan belajar Bentuk pembagi bentuk liniernya Yaitu ada 2, yaitu X-K dan AX tambah B Kemudian kita akan belajar teorema sisa yang lain Yaitu pembagi bentuk Pembagi dengan bentuk X-A x X-B Dan nanti kita juga akan belajar dengan teorema faktornya Oke, kita yang pertama dulu kita belajar teorema sisa Untuk pembagi bentuk X-K Bentuk umumnya adalah FX sama dengan X-K dikalikan HX ditambah S Dimana H-K, eh, X-K ini adalah pembaginya HX adalah hasil bagi dan S adalah sisa pembagi Untuk X-nya sama dengan K Kalau X-nya kita ganti K Maka akan diperoleh X-nya kita ganti K X-nya kita ganti K Akan diperoleh FK sama dengan K-K dikali HK tambah S K-K hasilnya tentunya 0 0 kali HK tentunya 0 Sehingga ini hasilnya tinggal S Sehingga FK sama dengan S Jadi S sama dengan FK Kita lihat contoh satu Tentukan sisa pembagian polinomial FX sama dengan 2X-3 Dikurangi 4X kuadrat Ditambah X ditambah 8 Oleh X tambah 2 Disini langsung kita bisa kerjakan S sama dengan F dari min 2 Min 2 ini dari mana? Ini adalah nilai K-nya Ini adalah X tambah 2 Artinya ini adalah X kurangi min 2 Karena bentuknya X kurangi K Berarti X kurangi min 2 Artinya K-nya adalah min 2 Disini K-nya adalah min 2 Sehingga F dari min 2 sama dengan 2 kali X-nya kita ganti dengan min 2 Min 2 pangkat 3 Dikurangi 4 kali X-nya kita ganti min 2 X-nya kita ganti min 2 Min 2 pangkat 3 adalah min 8 Min 2 kuadrat adalah 4 Kemudian tambah ketemu min Berarti min 2 kali min 8 Min 16 Min 4 kali 4 min 16 Sehingga kalau kita operasikan Penjumlahan ini hasilnya adalah min 26 Jadi Sisa pembatian F X oleh X tambah 2 adalah min 26 Oke kita akan lihat contoh ke 2 Diketahui F X sama dengan 3 X pangkat 3 ditambah 4 tambah M kali X kuadrat Ditambah M X ditambah 6 Tentukan nilai M Agar F X dibagi oleh X tambah 2 memberikan sisa min 10 Nah ketika F X dibagi dengan X tambah 2 Sisanya min 10 Maka nilai M nya berapa Oke Disini kita punya Daripat sisa tadi Bentuk X kurangi K S sama dengan F K Nah disini kita lihat K nya berarti X kurangi min 2 Berarti K nya adalah min 2 Kemudian X nya kita Ganti dengan min 2 ini Kita ganti min 2 X nya kita ganti min 2 X nya kita ganti min 2 Sehingga min 2 pangkat 3 adalah min 8 Min 2 pangkat 2 adalah 4 Min 2 kali tambah berarti min 3 kali min 8 Min 24 4 kali 4 adalah 16 M kali 4 berarti 4M Sisanya min 2M tambah 6 Kemudian min 24 ditambah 16 Ditambah 6 adalah min 2 4M kurangi 2M adalah 2M Sehingga disini S nilainya adalah min 2 tambah 2M Sisanya min 2 tambah 2M Padahal tadi diminta memberikan Sisa min 10 Artinya min 2 tambah 2M Sama dengan sisanya itu min 10 Nah tadi sisanya min 10 Berarti min 2 tambah 2M Sama dengan min 10 Dari sini kita bisa mencari nilai M Min 2 kita pindah ruas ke kanan Maka menjadi min 10 tambah 2 Sehingga 2M sama dengan min 8 Sehingga M sama dengan min 8 bagi 2 Sehingga M ketemu min 4 Jadi disini M nya ketemu min 4 Kita lihat Teorema sisa untuk membagi bentuk AX tambah B Bentuk umumnya adalah FX sama dengan AX tambah B Kali HX tambah S Dimana AX tambah B adalah pembaginya AX adalah hasil bagi Dan S adalah sisa Disini X nya sama dengan min B per A Min B per A bisa kita perlu Kita perlu dari AX tambah B sama dengan 0 Berarti AX sama dengan min B Berarti X sama dengan min B per A Jadi X nya adalah min B per A Maka ketika X nya kita ganti dengan min B per A X nya kita ganti dengan min B per A X nya kita ganti dengan min B per A X nya kita ganti dengan min B per A Maka diperoleh Disini A nya kita coret Maka tinggal menjadi min B Min B tambah B Ini tetap Min B tambah B berarti 0 0 kali H ini Nilainya 0 Ditambah S Berarti nilai F dari min B per A Nilainya adalah S Nilainya adalah S Jadi sisanya adalah F min B per A Untuk membagi AX tambah B Kita lihat contoh 3 Tentukan saya membagikan poloninya F X sama dengan 2 X pangkat 3 Dikurangi X kuadrat Ditambah X kurangi 2 Yang dibagi oleh 2 X min 1 Nah ini bentuknya adalah AX tambah B Kalau tadi X min K Ini ada 2 Berarti variable X nya ada Ada angka 2 Koficien 2 Berarti bentuknya adalah AX tambah B Dimana A nya adalah 2 Kemudian B nya adalah min 1 Maka kita lihat X nya sama dengan min B per A Berarti min min 1 per 2 Min min 1 per 2 Berarti min ketemu min plus Jadi setengah Sehingga min B per A adalah setengah Maka X nya kita ganti dengan setengah X nya kita ganti setengah X nya kita ganti setengah Oke kita ganti setengah semuanya Yang X Setengah pangkat 3 adalah 1 per 8 2 kali 1 per 8 berarti 2 per 8 Setengah kuadrat 1 per 4 Ini tetap sama Kemudian 2 per 8 itu 1 per 4 nya Kurangi 1 per 4 Habis Tinggal setengah kurangi 2 Untuk memudahkan perhitungan 2 bisa dirubah menjadi 4 per 2 Jadi 2 dirubah menjadi 4 per 2 Sehingga 1 kurangi 4 adalah min 3 Sehingga pembagiannya 2 Sehingga menjadi min 3 per 2 Jadi sisa pembagian efek oleh 2 X kurangi 1 adalah min 3 per 2 Oke kita akan belajar Bentuk terma sisa Yang lain yaitu X kurangi A Dikali X kurangi B Bentuk umumnya adalah F X sama dengan X kurangi A Kali X kurangi B Kali H X Ditambah S X Dimana X kurangi A Kali X kurangi B Adalah pembaginya H X adalah hasil bagi Dan S X adalah Sisa pembagi Karena X kurangi A Kali X kurangi B Berderajat 2 X kali A kan X kurangi B Berarti berderajat 2 Maka sisa pembagiannya Maksimal berderajat 1 Karena 2 kurangi 1 Berarti kan 1 Misalkan S X nya adalah P X tambah G P X ini berarti berderajat 1 ya Sisanya Misalkan S X itu adalah P X tambah G Maka F X sama dengan Ini sama persis Tinggal S X nya kita ganti Dengan P X tambah G Kemudian untuk X sama dengan A Kalau X nya kita ganti dengan A Maka diperoleh X nya ganti A X nya ganti A ya X nya ganti A X nya ganti A X nya ganti A Sehingga diperoleh A kurangi A berarti 0 0 kali A kurangi B kali HA Tentunya nilainya ini adalah 0 Tinggal ditambah AP tambah G Berarti F A adalah AP tambah G Jadi F A adalah AP tambah G Kemudian untuk X sama dengan B Dengan cara yang sama Kita peroleh X nya kita ganti B X nya ganti B X nya ganti B Ganti B Ganti B Ganti B gitu ya Sehingga diperoleh B kurangi A Kali B kurangi B Kali HAB Ditambah AP B ditambah G B kurangi B Ditambah G B kurangi B tentunya 0 Kali HAB Ini nilainya tentunya 0 Sehingga tinggal FB sama dengan BP Tambah G Sehingga FB adalah BP Tambah G Jadi sisa S X Sama dengan T X tambah G Dengan F dari A sama dengan AP Tambah G Dan F dari B sama dengan BP tambah G Kita lihat contoh Untuk bentuk Pembagi X kurangi A Dikali X kurangi B Jika suku banyak F X Jika dibagi X tambah 2 Sisanya 12 Jika dibagi X kurangi 3 Sisanya men 3 Tentukan sisa F X Jika dibagi oleh X tambah 2 kali X Kurangi 3 Misal sisa pembagian F X Oleh X tambah 2 Kali X kurangi 3 Adalah S X sama dengan P X Tambah G Dimisalkan sisa pembagian ini Maka F X sama dengan X tambah 2 kali X kurangi 3 Kali H X ditambah P X tambah G Jadi ini S X nya diganti ini Ini pembaginya X tambah 2 kali X kurangi 3 Ini pembaginya H X adalah hasil bagi Ini sisa pembagi F X dibagi X tambah 2 Akan berisal 12 F X jika dibagi X tambah 2 Sisanya 12 Artinya ini F dari min 2 Karena ini X tambah 2 Berarti K nya adalah min 2 Berarti F dari min 2 A nya tadi ya A nya dengan bentuk X kurangi A Kali X kurangi B ya Berarti X X tambah 2 Artinya X kurangi min 2 Artinya A nya min 2 X kurangi min 2 Berarti A nya min 2 Artinya F dari min 2 Sama dengan 12 Kita bisa tulis F dari min 2 Sama dengan Ini X nya kita ganti min 2 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 Min 2 tambah 2 berarti 0 0 min 2 Kurangi 3 berarti min 5 H dari min 2 Min 2 kali P, min 2 P Kita tambah G 0 kali min 5 kali H, min 2 tentunya 0 5 nya Tinggal min 2 P tambah G Sehingga F dari min 2 Sama dengan Ini sisanya tadi, F dari min 2 adalah 12 Kita ganti 12, sama dengan Min 2 P tambah G Kita bisa tulis balik Seperti ini, nah biar lebih enak Enak dilihat min 2 P tambah G Sama dengan 12, kita anggap seperti Persamaan 1 Kemudian, dengan cara yang sama F X dibagi X min 3 menghasilkan Sisa min 3, artinya Disini X kurangi B B nya berarti 3 X kurangi B Berarti B nya 3, artinya F dari 3 Sama dengan min 3, sisanya min 3 Berarti Nanti X nya disini, kita ganti dengan X nya ganti 3, ganti 3 gitu ya Sehingga ganti 3, X nya ganti 3, ganti 3 Kemudian H X, X nya ganti 3 P X berarti X nya ganti 3 3 tambah 2 tentunya 5 3 kurangi 3, 0 H dari 3 ditambah 3, P tambah G 5 kali 0 kali H 3, berarti 0 Maka F dari 3 kita ganti dengan min 3 Ganti min 3, kemudian 3P tambah G Kita tulis supaya lebih enak Dibalik 3P tambah G sama dengan min 3 Kita anggap sebagai Persamaan ke 2 Kemudian Dari persamaan 1 dan 2, kita eliminasi Kita eliminasi 1 dan 2 Kita mencoba untuk menghilangkan G Kita eliminasi G Dengan cukup dikurangkan saja Sehingga min 2P Dikurangi 3G Hasilnya tentunya min 5P Min 2P Dikurangi min 3P Hasilnya min 5P G kurangi P habis 12 kurangi min 3 Berarti 12 tambah 3 Berarti 15 Sehingga P sama dengan 15 Dibagi min 5 Yaitu min 3 Sehingga P nya diperoleh min 3 Kemudian P sama dengan min 3 ini Substitusi ke 1 Substitusi ke 1 disini Jadi P nya disini Di persamaan 1 ini Kita ganti dengan Min 3 Ini P nya kita ganti min 3 Sehingga min 2 kali min 3 Hasilnya adalah 6 6 tambah G sama dengan 12 Berarti G sama dengan 12 Kurangi 6 Berarti G nya sama dengan 6 Sehingga P dan G sudah kita peroleh Jadi Sisa pembagiannya adalah Tadi kita memisalkan S X adalah P X tambah G Berarti P nya kita ganti dengan min 3 G nya kita ganti dengan 6 Sehingga sisa pembagiannya adalah Min 3 X ditambah 6 Ini sisa pembagiannya Oke kita lanjut ke teorema faktor Tadi sudah belajar teorema sisa Kita sekarang belajar teorema faktor Untuk teorema faktor disini Ada dua Yang pertama X kurangi K Faktor dari F X Jika danyanya Jika Jika danyanya Jika Jika danyanya Jika F K Sama dengan 0 Nah ini Jadi X kurangi K Faktor dari F X Jika danyanya Jika F K nya sama dengan 0 Torema faktor pertama Torema faktor kedua A X tambah B Faktor dari F X Jika danyanya Jika F dari Min B per A Sama dengan 0 Kita akan buktikan Dalam satu dulu Jika X kurangi K Merupakan faktor dari F X Maka F X Sama dengan 0 Nah ini kan Belak-belak-belak ya Kita yang dari X kurangi K dulu Kita buktikan Jika X kurangi K Merupakan faktor dari F X Maka F X F K Sama dengan 0 Nah Maka bukti pertama F X ini Sama dengan X Kurangi K Kali H X Ini adalah Pengertian daripada faktor Pengertian daripada faktor Jadi ini Hal ini Berarti tidak ada sisa ya Ini pengertian faktor Jadi Pembagi Kalikan hasil bagi Tidak bersisa Ini adalah pengertian daripada faktor Tersendiri Untuk X sama dengan K Kalau X nya kita ganti dengan K X nya ganti K Berarti akan kita peroleh F K Sama dengan K Kurangi K K K kurangi K kan 0 0 kali H K Berarti 0 Berarti terbukti F K sama dengan 0 F K sama 0 Terbukti Bukti Jika X kurangi K Merupakan faktor dari F K Maka F K sama dengan 0 Terbukti Jadi ini faktornya Jika ini faktor Ternyata F K sama dengan 0 Terbukti ya Terbukti Bukti ke Dua Atau bukti Bukti yang disini Untuk membuktikan Bentuk yang sebaliknya Bukti kedua Jika F K sama dengan 0 Jika F K sama dengan 0 Maka X min K Merupakan faktor dari F X Jadi dibalik Kalau tadi dari X kurangi K Faktor Dari F X Maka F K sama dengan 0 Sekarang Jika F K sama dengan 0 Maka X kurangi K Merupakan faktor dari F X Gerti F X sama dengan X kurangi K Dikali H X Ditambah S Tambah sisanya ini Dari pengertian Teorema sisa S itu kan S sama dengan F K Pengertian dari Teorema sisa tadi S sama dengan F K Jadi S nya kita ganti dengan F K Oke Jika F K sama dengan 0 Jika F K sama dengan 0 Maka Kita lihat disini F K nya kita ganti 0 F K nya kita ganti 0 Jadi kalau F K nya kita ganti dengan 0 Kita lihat Sebentar Kita lihat disini Jadi kalau F K nya kita ganti dengan 0 Tentunya Kita akan Peroleh disini Oke Iya ini termosisma Sisa Jadi gini F K nya kita ganti dengan 0 Maka Dari bentuk di atas disini F K nya ganti 0 Maka tinggal F X sama dengan X k nya ganti K Kali H X Nah ini kan jadi 0 Nah ini Artinya Ini adalah Pengertian dari faktor Artinya X k nya ganti K Ini faktor dari F X Nah ini Jadi Ini merupakan definisi faktor ya Definisi faktor Jadi terbukti Bahwasannya X k nya ganti K Adalah faktor dari F X Jadi jika F K sama dengan 0 Terbukti X k nya ganti K Adalah faktor dari F X Jadi dapat disimpulkan Karena sudah berlaku dari Arah kiri ke kanan Kanan ke kiri Berarti berlaku Kesimpulannya adalah X k nya ganti K Faktor dari F X Jika dan jika F K sama dengan 0 Oke Itu Bukti Daripada terima faktor pertama Sekarang kita Lihat yang kedua Untuk A X tambah B Untuk bukti Terima faktor Dari A X tambah B Kita buktikan Dari kiri ke kanan Kanan ke kiri Disini Kita lihat Jika A X tambah B Merupakan faktor dari F X Maka F dari min B per A Sama dengan 0 Oke Buktinya F X sama dengan A X tambah B Kalikan H X Ini adalah definisi Atau pengertian faktor Jadi ini Jika ini merupakan faktor Ini kali ini kan berarti Faktornya F X ini A X tambah B ini Faktornya dari F X Karena ini habis dibagi Oke Untuk X Sama dengan min B per A Maka kita peroleh X nya kita ganti min B per A Kita ganti min B per A X nya kita ganti min B per A X nya kita ganti min B per A Ini A bagi A Berarti tinggal min B Min B tambah min B Berarti 0 0 kali H B Berarti jenainnya 0 Jadi ini ternyata F dari min B nilainya 0 Maka terbukti Bahwasannya F dari min B per A Adalah nilainya 0 Dari ruas kiri ke kanan Terbukti Bukti bahwasannya Jika A X tambah B Merupakan faktor dari F X Maka F dari min B per A Sama dengan 0 Sekarang kita buktikan Yang sebaliknya Jika F dari min B per A Sama dengan 0 Maka A X tambah B Merupakan faktor dari F X Nah ini buktinya Kita lihat F X sama dengan A X tambah B Dikalikan dengan A X tambah S Nah berdasarkan terimuasi saya Tadi Ini terimuasi saya S ini kan sama dengan F dari min B per A Jika F dari min B per A 0 Maka A ini Kita tulis Ini kita ganti 0 Maka akan dipulis seperti ini Nah ini adalah Pengertian dari faktor Atau definisi dari faktor Jadi artinya A X tambah B Ini merupakan faktor dari F X Ini definisi dari faktor Jadi terbukti Bahwasannya A X tambah B Adalah faktor dari F X Oke Karena Sudah terbukti keduanya Berarti Kesimpulannya A X tambah B Faktor dari F X Jika dan yang jika F dari min B per A Sama dengan 0 Oke Kita lihat Contoh Terima faktor Contoh 5 Tunjukkan bahwa X kurangi 1 Dan X tambah 1 Merupakan faktor dari X pangkat 3 Dikurangi 5 X kwadrat Dikurangi X ditambah 5 Oke Misalkan F X ini sama dengan X pangkat 3 Dikurangi 5 X kwadrat Dikurangi X tambah 5 Jadi ini kita misalkan sebagai F X Untuk X kurangi 1 Berdasarkan terma faktor Maka Tunjukkan bahwasannya F dari 1 Sama dengan 0 Nah tadi Tadi yang pertama F dari 1 sama dengan 0 Tunjukkan dulu Oke Jadi X nya kita ganti 1 dulu X nya kita ganti 1 X nya kita ganti 1 X nya kita ganti 1 1 pangkat 3 Gantunya 1 Ini 1 kwadrat Berarti 1 5 kali 1 Berarti 1 Ini berarti Min 1 Ditambah 5 Ternyata 5 nya habis 1 nya habis Berarti 0 Ternyata terbukti Bahwasannya F dari 1 Nilainya 0 Jadi X kurangi 1 Adalah faktor Dari F X Nah terbukti Ini berdasarkan Teorema faktor Oke kita Yang satu Kita buktikan X tambah 1 Berdasarkan teorema faktor Berarti Kita tunjukkan bahwasannya F dari min 1 Ini sama dengan 0 Nah ini Ini kan Berarti kita cek Apakah benar Kita cek Kita ganti X nya dengan Min 1 X nya ganti min 1 X nya ganti min 1 Oke Min 1 pangkat 3 Berarti min 1 Min 1 kwadrat berarti 1 1 kali min 5 Berarti min 5 Min ketemu min jadi plus Min 5 Ini habis Ini juga habis Berarti ternyata 0 juga Jadi X tambah 1 Adalah faktor dari F X juga Ini berarti X minus 1 Dan X tambah 1 Adalah faktor dari X pangkat 3 Kurangi 5 X kwadrat Kurangi X Tambah 5 Oke Selanjutnya Kita akan lihat Contoh ke 6 Salah satu faktor Polinomial X pangkat 3 Ditambah K X kwadrat Ditambah X Kurangi 3 Adalah X Kurangi 1 Tentukan faktor lainnya Nah ini F 1 Sama dengan 0 Nah ini Maka Dari sini Kita lihat Jadi kita misalkan Ya kita misalkan Ini adalah F X Menang X pangkat 3 Ditambah K K kwadrat Ditambah X Min 3 Adalah Karena faktornya ini Berarti X nya sama dengan 1 Jadi ini X nya kita ganti Dengan 1 X nya ganti 1 X nya ganti 1 Kita perlu ini 1 pangkat 3 berarti 1 1 kwadrat 1 Sekali K Berarti K Ini kalau kita Jumlakan 1 tambah 1 2 kurangi 3 Berarti K Nilainya adalah 1 Maka ini kita bisa tulis Sekarang kita ganti dengan 1 Ini Maka menjadi X pangkat 3 Ditambah X kwadrat Ditambah X Kurangi 3 Oke Untuk menentukan faktor lainnya Maka bagi Dibagi X pangkat 3 Ditambah X kwadrat Ditambah X min 1 Oleh X min 1 Jadi kita bagi Dengan X min 1 Kita bagi dengan X min 1 Oke Dengan Ini Cara ini Kita lihat ini Koefisien dari X pangkat 3 adalah 1 Koefisien dari X kwadrat adalah 1 Koefisien dari X kwadrat adalah 1 Koefisien dari Min 3 Ini Suku tetapnya Min 3 adalah Min 3 ya Kemudian X min 1 Berarti disini Nilai K nya adalah 1 Oke Caranya seperti Metodo Harner biasa Kita turunkan 1 nya Dan 1 kali 1 Kita taruh disini 1 1 tambah 1 Nilainya 2 1 kali 2 Nilainya 2 Taruh sini 1 tambah 2 3 Taruh sini 3 kali 1 Nilainya 3 Taruh sini Kemudian Min 3 tambah 3 Nilainya 0 Ini Namanya Hasil bagi Hasil bagi Atau koefisien hasil bagi Kemudian namanya Sisa Nah ini Mesti konstanta ini Konstanta yang paling belakang disini Di hasil bagi ini Konstanta Berarti ini X Ini X pangkat 2 Ini konstanta Sehingga hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 2X Ditambah 3 Nah ini Jadi Hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 2X Tambah 3 Kemudiannya tadi adalah Yang faktor lainnya adalah X min 1 Oke Jadi faktor lainnya adalah X kuadrat ditambah 2X Tambah 3 Ini adalah faktor lain Hasil baginya ini berarti Ini adalah faktor lainnya Oke Oke kita lihat Berikutnya Contoh ke 7 Sukubannya 6X pangkat 3 Ditambah 13E kuadrat Ditambah X Ditambah 12 Memiliki faktor 3X kurangi 1 Maka tentukan faktor-faktor Linier lainnya Oke FX Misalkan FX ini adalah Sama dengan 6X pangkat 3 Ditambah 13E kuadrat Ditambah X Ditambah 12 Kita misalkan ini Sebagai FX Karena 3X kurangi 1 Faktor dari FX Maka Berarti disini Min P per A Adalah 1 per 3 ya Karena A nya 3 B nya Min 1 Berarti Min P per A Berarti Min 1 per 3 Berarti 1 per 3 Sehingga X yang kita ganti 1 per 3 6 kali Ini X yang ganti 1 per 3 Ini X yang ganti 1 per 3 X yang ganti 1 per 3 Oke 1 per 3 Kuadrat 1 per 27 1 per 3 Kuadrat 1 per 9 Kemudian Ini 6 kali 1 per 27 6 per 27 Ini Kita samakan penyebutnya Ini 9 kali 3 27 13 kali 3 39 Kemudian 3 kali 9 27 9 kali 9 9 Nah Sudah sama penyebutnya Maka Ini tinggal Kedua ruas kita L 27 Sehingga tinggal 6 tambah 39 Tambah 9 K Kalikan Sama dengan Min 12 Kali 27 Oke Dari sini Min 12 Kali 27 Adalah Min 324 Kemudian 6 tambah 39 45 Sehingga 9 K Sama dengan Min 324 Min 324 Dikurangi 45 Sehingga 9 K Sama dengan Min 369 Sehingga K Sama dengan Min 369 Dibagi 9 Sehingga K ketemu Min 41 Oke K K ketemu Min 41 Sehingga Dengan demikian Kita peroleh K K kita ganti Dengan Min 41 Efeknya Kita peroleh 6 X 3 ditambah 13 Kuadrat Kurangi K K Ganti Min 41 Sehingga Menjadi Min 41 Ditambah 12 Dari sini Faktor-faktor Lain yang Dapat Dentukan Dari hasil Bagi Suku Banyak Efek Oleh 3 X Min 1 Kita gunakan Horner Kita tulis Oficiennya 6 13 Kemudian Min 41 Kemudian 12 Kemudian Disini Sepertiga Dari sini 3 Kemudian Kita jumlahkan Kita turunkan 6 nya Kemudian 6 kali Sepertiga Tentunya Hasilnya Dari 2 13 Tambah 2 Hasilnya 15 15 Kali Sepertiga Hasilnya 5 Terus Min 41 Tambah 5 Hasilnya Min 36 Min 36 Kali 13 Berarti Min 12 Terus Ini 12 Tambah Min 12 Berarti 0 Ini adalah Oficien Hasil Bagi Tentunya Ini Konstantannya Ini Sisanya Jadi Hasil Baginya Adalah Ini Konstantan Min 36 Ini 15 X 6 X Quadrat Ingat Ini Adalah HX Harus Dibagi Dengan A Disini A nya Adalah 3 Karena Pembaginya Adalah 3 Ini kan AX Tambah B Berarti A nya 3 Berarti Ini perlu Dibagi Dengan 3 AX Dibagi 3 Sehingga 6 Bagi 3 2 15 Bagi 3 5 Min 36 Bagi 3 Min 12 Sehingga Disini Kita Bisa Faktorkan Menjadi Bentuk 2X Kurangi 3 X Tambah 4 Jadi Faktor Faktornya Adalah 3X Kurangi 1 Dari Soal Kemudian 2X Kurangi 3 Dan X Tambah 4 Ini adalah Faktor Faktor Linear Yang lain Jadi Faktor Linear Yang lain Adalah 2X Kurangi 3 Dan X Tambah 4 Terima kasih Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Kalau bermanfaat Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Untuk Bagian Kelima Atau Bisa Lihat Di Deskripsi Atau Memelihat Bagian Sebelumnya Bisa Dilihat Di Deskripsi Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Khaitan